Intro Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Ahmad Rasid berharap agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat merencanakan dan memaksimalkan program-program kemandirian pangan Haji Ahmad Rasid mengatakan meningkatnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu merupakan salah satu tantangan di masa yang akan datang Hal tersebut dia sampaikan saat diwawancarai pada Senin 5 Februari 2024 Ancaman terjadinya krisis pangan adalah hal yang harus menjadi perhatian khususnya bagi para stakeholder terkait di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh karena itu dengan potensi sumber daya dan potensi yang ada saat ini sudah saatnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan dan memaksimalkan program-program dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Kedepan ini masalah pangan ini adalah masalah yang sangat khusia Jadi kalau tidak kita dari sekarang membuat sawah-sawah baru sudah itu memperbaiki sawah-sawah yang sudah ada baik itu milik masyarakat agar supaya produksi merkati bisa hasilkan hasil yang maksimal barang tadi Jadi benar sekali kalau ke depan ini krisis pangan ini pasti akan terjadi Jadi oleh sebab itu kita berharap pemerintah ini kan sudah mengertiakan hal ini dan membuat program bagaimana sudah kita ini dengan jumlah rahan kita yang cukup sangat luas ini dengan potensi sumber daya manusia kita yang sangat besar ini tidak sampai mengalami krisis pangan Dari Palangkal Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!